Dijaya melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi di bawah kepemimpinan Agus Raharjo berjanji akan menangani dan menuntaskan kasus-kasus korupsi besar yang selama ini terbengkalai. Janji itu akan ditepati KPK untuk menjawab keraguan publik terhadap pimpinan KPK jilid 4 ini. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Agus Raharjo menegaskan akan menjawab keraguan publik terhadap kepiawaian pimpinan KPK jilid 4 dalam memberantas korupsi. Agus pun menyatakan kesiapan pihaknya menangani kasus-kasus besar untuk menjawab keraguan tersebut. Agus pun meminta masyarakat untuk tak meragukan nyali limanah koda yang baru. Menurut Agus dirinya tak segan untuk menangani suatu kasus besar jika telah mengantongi alat bukti yang cukup. Namun mantan ketua lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah LKPP ini masih nggak mengungkap kasus mana yang akan dibongkar KPK. Berdasarkan data nanti ada tindak pindahan korupsi di instasi tertentu tidak perlu saya sebutkan. Itu bisa DPR, bisa kepolisian, bisa kejaksaan, dan bisa yang lain-lain. Ya kita berdasarkan data itu saja. Jadi jangan kita kemudian dari awal mempunyai frame saya akan melakukan apa, melakukan tindakan ke sana, melakukan tindakan ke sana. Itu malah, kalau menurut saya kok, itu malah di set up dari awal. Seperti diketahui, pimpinan KPK jelit 4 ini mendapatkan kritikan setelah dipilih oleh komisi 3 DPR. Kritikan itu muncul dari sejumlah aktivis anti korupsi yang meragukan kinerja KPK di bawah kepemimpinan Agus Seraharjo ini. Mereka meragukan kinerja pimpinan KPK karena Agus dan 4 pimpinan KPK lainnya lebih mementingkan pencegahan ketimbang penindakan. Padahal tujuan KPK dibentuk pada 2003 lalu untuk menindak para pejabat negara dan penegak hukum yang korup. Dari Jakarta, Adek Tata Permanam laporan Terima kasih telah menonton!